Hai Halo assalamualaikum untuk video kali ini ada masuk tab 3v Samsung ini keluhan dari usernya touchscreennya pecah tapi dia gambarnya masih ada jadi LCD nya masih oke jadi kalau di cas tuh indikator baterainya ada nah seperti ini jadi dia indikator baterainya ada nyala naik terus kalau dinyalain juga dia nyala gambarnya tuh normal tapi bagian layar sentuhnya ini yang pecah touchscreennya jadi nanti kita bongkar bagian touchscreennya aja untuk mengganti dengan yang baru ya sebelum mulai membongkar tabnya dipastikan dulu slotnya sudah kosong atau belum takutnya masih ada memory card atau sim card yang masih terpasang nah seperti ini kalau masih ada sim card nya dikeluarkan dulu aja takutnya nanti pas proses bongkar nyangkut dan patah sim cardnya setelah dikeluarkan baru kita lanjut bongkar hai hai selamat menikmati ini dia bagian tersulitnya biasanya memang beberapa kali bongkar tipe ini paling kenceng nyangkutnya area sini nih kita harus hati-hati bongkarnya karena kondisi LCD-nya masih oke takutnya terlalu ketekan nanti LCD-nya malah pecah nanti malah kita yang harus gantiin LCD-nya ini fleksibel touchscreen-nya kita lepas sebelum lanjut membongkar touchscreen-nya kita coba pastikan dulu LCD-nya masih aman atau enggak takutnya tadi pas proses buka back cover-nya ketekan tapi ini masih keluar sih indikator baterainya berarti masih oke aman LCD-nya aman jadi kita bisa lanjut untuk keletek bagian touchscreen-nya LCD-nya aman terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati touchscreennya sudah lepas sisa-sisa double tipnya juga sudah dibersihin kita coba pastikan dulu LCDnya masih aman atau enggak ini takutnya pas proses kletek touchscreennya tadi ketekan LCDnya masih oke tapi ya masih keluar indikator baterainya ada 7% jadi kita tinggal ganti touchscreen aja ini touchscreennya yang baru karena spare partnya enggak ada warna hitam jadi saya terpaksa menggunakan warnanya yang putih tapi enggak apa-apa sih masih matching ya kalau hitam sama putih semoga usernya enggak kecewa ini on off nya yang paling atas ya tombolnya tadi saya salah pencet yang paling bawah makanya enggak nyala-nyala nah ini udah nyala tabnya tab 3V kita tunggu sampai proses bootnya selesai ini saya lagi tes touchscreennya beberapa kali pencet bintang pager 0 bintang pager untuk tes seperti ini nih khusus handphone atau tab samsung cuma munculnya agak lambat ya mungkin karena kepenuhan memory kita langsung aja ke test point untuk bagian touchscreennya kita tarik garis nah ini enggak bisa disentuh ternyata beberapa garis enggak bisa disentuh jadi cuma angka 7 aja tadi yang bisa disentuh ini mentok enggak bisa disentuh lagi sepertinya tabletnya hang kita coba cabut dulu aja baterainya ya dilepas dulu fleksibel baterainya nanti kita tes lagi nah sudah mati kita coba juga buka soket touchscreennya untuk kita bersihkan dulu takutnya ada kotor-kotor disini di soket yang di mainboardnya atau yang di touchscreennya kita coba digosok aja dibersihkan dulu ya kemudian pasangnya jangan sampai miring jadi harus benar-benar repas ya dan ditekan sampai presisi ini saya cek bagian memorinya cache memorinya takutnya penuh soalnya tadi sempat hang tabletnya tapi ini free spacenya masih lumayan besar ya ada hampir 2GB jadi harusnya sih enggak hang kita coba ke test point lagi aja bintang pager 0 bintang pager kita tunggu sampai test pointnya keluar nah ini sudah keluar test pointnya langsung ke bagian touchscreen kita sentuh semua kotaknya sampai semua berwarna hijau kotaknya ya nah ini sudah bisa disentuh semua kotak-kotaknya sudah bisa berubah warna jadi hijau ini saya coba oret-oret juga tidak ada garis yang putus ya berarti tadi hanya hang aja masalahnya jadi touchscreennya tidak bisa disentuh berarti aman tinggal lanjut kita lem touchscreennya dan pasang kembali back covernya selamat menikmati untuk memasang touchscreen yang baru ini touchscreen yang barunya karena enggak ada warna hitam ya jadi kita pakai warna putih nah ini double tipnya yang bawaan touchscreennya biasanya kurang rapat jadi ini biasanya sih saya buang ya di keletek tapi hati-hati ngeleteknya jangan sampai rusak touchscreennya nanti kita ganti pakai double tip yang lebih kuat nempelnya hati-hati juga hati-hati juga saat ngeleteknya karena disini ada fleksibel ya jangan sampai ketarik atau apalagi sampai putus fleksibelnya nanti bisa rusak touchscreennya nah ini double tip bawaan touchscreennya di buang aja nanti diganti pakai double tip yang lebih kuat biasanya saya pakainya seperti ini ini soken dari jepang atau pakai nito jadi nempel ke frame-nya itu lebih kuat enggak gampang ngeletek jadinya terus nanti ini touchscreennya kan ada bagian yang tebelnya ada bagian yang tipisnya area tepi nanti disesuaikan aja kita kasih beberapa lapis biasanya sih 3 lapis juga udah ngejar ya ngejar yang tebelnya selamat menikmati selamat menikmati touchscreennya sudah saya lap bersih LCDnya juga sudah saya lap bersih soalnya pada proses bongkar kan dia kesentuh-sentuh ya sama jari jadi ada bekas jarinya ada bekas sidik jarinya jadi kita lap sampai bersih pakai lap buat pasang tempered glass biasanya nah ini bagian touchscreennya juga sudah selesai dikasih double tip kita lepas kertasnya untuk kita pasang ke framenya nah ini hati-hati saat pasang ke framenya pasang touchscreen ke framenya ini ngukurnya biasanya kalau saya patokannya yaitu tutup speaker atas sama home button bawah jadi dia harus benar-benar lurus di dua bagian tersebut ya kalau masangnya kurang lurus nanti saat dipasang back covernya itu jadinya nggak presisi jadi kurang bagus kelihatannya lagian juga nanti jadi bahaya ke touchscreennya ya jadi saat ditekan tuh bisa pecah touchscreennya jadi harus benar-benar presisi banget ini kita lakukan pengecekan terakhir kembali ke test point sebelum kita pasang back covernya dipastikan lagi touchscreennya masih ada kendala atau nggak jadi takutnya masih ada kendala kalau back covernya belum dipasang kita bongkarnya lebih gampang nah ini alhamdulillah udah lancar ya udah nggak ada kendala touchscreennya jadi kita bisa lanjut untuk pasang lagi back covernya selamat menikmati untuk memasang kembali back covernya biasanya saya patokannya lubang headset ini yang atas jadi kita pasang yang atas dulu baru ditekan ke bawah sampai kunciannya masuk setelah touchscreennya terpasang rapi kuncian back covernya sudah masuk semua kita nyalakan lagi tabnya untuk pengecekan terakhir banget ya dan ini kebetulan saya juga ada stock tempered glass universal 7 in cuman mesti diukur-ukur soalnya dia di bawah ada home button ya sedangkan ini tempered glassnya bukan untuk tipe yang ada home buttonnya jadi kita bisa balik seperti ini yang harusnya bagian atas ditaruh di bawah yang harusnya bagian bawah ditaruh di atas yang penting speakernya tuh nggak ketutup ini hanya sebagai bonus aja ya nah ini udah nyala tabnya kita bisa balik aja kita bisa balik aja selamat menikmati tadi beberapa kali saya coba sambungkan ke wifi cuma mau masukin passwordnya itu keyboardnya gak keluar sepertinya kita harus melakukan hard reset pada tablet ini biar fungsinya tuh kembali normal tapi sebelum hard reset kita coba pastikan dulu test pointnya dan yang paling penting touch screennya masih ada kendala atau enggak touch screennya kalau memang sudah benar-benar oke baru kita nanti coba lakukan hard reset ini sudah oke touch screennya ya sudah selesai proses ganti touch screen untuk tablet Samsung model tab 3v boleh banget di share ke teman-teman terima kasih sudah nonton wassalamualaikum